assalamualaikum teman-teman saya rutinitas hari ini sebelumnya aku ucapin terima kasih ya yang udah klik video ini nah ini tuh aku bahunya agak kesiangan jadi yang pertama kali aku lakuin ini cepet-cepet buat mandiin Mauza karena pekerjaan kan udah telat ya di jalaninya nih tahun nama jadi aku bangun sekitar mau jam setengah tujuan gitu mungkin karena tadi malam aku tuh tidur jam setengah satu terus aku habis sholat subuh itu tidur lagi akhirnya kebelabasan ya ampun jadi yang penting ini Mauza udah mandi dan alhamdulillahnya aku kemarin tuh kan udah berberes kayak lipat-lipat baju segala macem ya jadi pekerjaan nggak terlalu ngoyo banget gitu terus ini aku lanjut buat berberes di kamar ini semuanya jadi aku hari ini mungkin mau kayak bebas dapur ya teman-teman nanti dari akhir video dapur aku bener-bener super berantakan tapi alhamdulillahnya kemarin itu kan udah ada paketan yang dateng ya storage nanti bakalan aku masuk masukin sekiranya barang yang muat dimasuk ke dalam storage nya pokoknya kalau punya storage tuh bener-bener berguna banget ya dan ini aku juga mau lipat-lipatin ini apa sih korset 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 slimming suit ini bener-bener bagus ya teman-teman kayak nyaman gitu cuma ini aku lepas karena aku tidur kemarin aku pakai waktu tidur ya terus sedih bantau aku lepas kayak pengen agak bebas aja gitu terus ini aku lanjut berberes ruang tamu ini bener-bener super berantakan karena tadi malem Maunja juga jajan kan jadi jajannya itu kemana-mana apalagi dia suka mainan bantal-bantal gitu terus ini aku apa sih ini apa namanya apa kebas ya aku kebas-kebas ini pakai pakai sapu lidi ini pun sapu lidinya itu mulai berkurang karena dicabutin sama Maunja udah satu-satu udah lama banget tinggal sedikit makanya ini sapu lidinya aku simpen di atas lemah ini meja rias aku biar gak di buat mainan lagi sama dia ini mainannya mulai aku beresin terus ini juga ada alat pel itu kemarin sore aku ngepelkan sama Maunja TV buat mainan sampai malem teman-teman sampai ditaruh di bawah kolong sofa terus di pokoknya dibawa kemana-mana terus ini akhirnya baru aku sempet buat aku taruh lagi di dapur terus ini aku mulai sapu-sapu itu mainannya Maunja aku minta tolong sama dia buat diberesin ya biar belajar buat tanggung jawab juga kalau mainannya apa-apa yang punya miliknya itu semua harus diberesin biar rapi dan enggak gampang rusak atau hilang gitu terus ini juga bantuin sapu-sapu nah itu dia masukin beberapa kayak rel-rel gitu ya kereta api dimasukin ke wadah mainan ini juga dia lagi bantuin sapu-sapu jadi itu sapu kenapa kayak patah gitu itu sapu pertama kali ya teman-teman jadi kapan hari itu kenapa ya aku bisa patah ya kayaknya itu dibikin mainan sama Maunja jadi kayak keinjek gitu loh kayak ditaruh gimana ya sepatunya eh sepatu eh apa sih sapunya itu kayak ngangkat diantara salah diantara benda gitu ya barang jadikan kalau ditindihin itu bisa patah kayak gitu kapan hari itu jadinya ya udah dipakai Maunja buat bantu-bantu ya sekalian aja ya buat belajar bersih-bersih atau teman-teman terus ini aku lanjut sapu-sapu di bagian teras depan ini bener-bener deh debungnya itu banyak banget padahal kemarin sore itu juga habis di sapu nggak tahu kenapa ya tumben banget kira-kira kenapa ya padahal ya terk itu kan yang proyek di belakang perumahan itu siang-siang mereka jadi kenapa ini debunya sampai pagi pun masih banyak padahal kemarin itu aku udah sapu-sapu ke sini aku lanjut buat sapu-sapu di eh apa ini itulah ya pokoknya nyaku-sapu semua ini sebenernya nggak banyak cuman ini waktunya disikat ya biasanya suami kalau sikat-sikat garasi kayak gini terus itu juga ada dus-dus kemarin sisa dari aku unboxing nunggu penuh dulu barulah dibuang ya kan sayang banget kalau nggak ada isinya teman-teman jadi aku tuh nggak punya tempat sampah tempat sampah itu pakai kresek karena aku kapan hari itu punya tempat sampah hilang loh teman-teman ya Allah jadi jadi makin males gitu mau beli lagi takutnya nanti ada yang hilang lagi jadinya sementara pakai kresek kalau nggak pakai dus bekas habis dari unboxing gitu maaf ya teman-teman kalau udah suara burung nggak tahu itu dia kenapa sih kalau aku ngomong dia selalu gak cor kayak gitu ya Allah terus aku buang sampah terus ini aku masuk lagi itu mau juga siap-siap aku nggak tahu ini standarnya dia yang satunya dimana loh kok aku nggak ada nah ini dia ya di belakang bener-bener super berantakan dan aku mau buatin moza susu katanya dia mau susu aku buatin dulu terus ini aku cuci tangan ya teman-teman udah cuci tangan dulu karena kan tadi habis beres-beres terus ini juga kemarin itu storage-nya udah aku cuci terus aku taruh ke tempatnya nanti bahkan aku tata-tata ulang lagi terus ini aku juga mau buang makanan-makanan sisa ya ya ini mau aku cuci tapi cucinya di kamar mandi yang ngikutin vlog aku pasti tahu ya teman-teman kalau pipa di tempat cucian piring ini kayak bocor gitu sedangkan suami belum sempet buat benerin sampai sekarang entahlah kapan mau dibenerin sama dia terus ini aku juga sisa masakan dari yang kemarin kemarin itu Alhamdulillah dikasih ayam betutu sama saudara kan saudara jadi kayak punya saudara jualan ayam betutu di ketapang sana namanya depot apa ya gue di pinggir jalan gitu di ketapang sana aku lupa namanya jadi dikasih dua porsi ayam betutu ibu satu sama aku satu Alhamdulillah ya jadi itu sisanya aku buang sama kemarin suami juga sempet beli soto buat moza seperti biasa dia suka banget kalau makanan yang kuah-kuah gitu dan ini udah selesai aku bikin susunya tadi itu aku campurin sama air dingin ini lanjut aku mau beberes belanjaan aku di online ini tuh aku beli bahan makanan kayak bahan-bahan kue gitu ya teman-teman aku beli di online karena aku tuh baru ngeh kemarin itu pas lagi belanja ternyata udah dapet potongan pajak 10% ya kan lumayan ya jadinya aku beli di online kalau di online kan enggak pernah enggak ada potongan pajaknya ya teman-teman palingan ada biaya layanan langganan apa layanan gitu yang di Shopee yang seribu gitu jadi ini aku belanja di Shopee aku nyicil-nyicil sedikit aja ya kayak ini tuh tergantung aku pilih-pilih tokonya terus nanti biar apa enggak terlalu numpuk juga gitu gimana ya tapi nyicilnya ini maksudnya nyicil kas ya teman-teman bukan nyicil file letter ya barangkali dikira nyicil file letter jadi itu aku nyicil belanjanya jadi enggak langsung seambrek gitu loh karena kan kalau belanja online tahu sendiri ya teman-teman kalau belanja online itu ongkirnya karena ini alhamdulillah aku dapat gratis ongkir cuman Rupiah dan untuknya dapat di toko yang harganya murah banget jadi alhamdulillah banget dah ya aku ini selalu aku banding-bandingin ya kalau aku beli di Shopee karena dilihat dulu kira-kira aku rugi enggak kalau semisal rugi mending aku beli di sini aja gitu terus ini lanjut aku mau berbaik seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman ini tuh dapur aku asli super berantakan bener-bener berantakan karena aku juga mulai coba cari penghasilan lain ya teman-teman di tiktok kapan hari itu kan ada video video aku yang FYP Alhamdulillah ya walaupun followers aku tuh sedikit tapi Alhamdulillah ada video yang beberapa yang FYP jadi kayak penghasilan tiktoknya itu Alhamdulillah semakin meningkat sekarang makanya ini aku cobain buat aku telatenin konsisten Insyaallah semoga ya Allah semoga aku bisa konsisten karena kalau baru awal-awal masuk di sosial media itu kan harus konsistennya itu ya teman-teman dikencengin jadi entahlah ya pokoknya aku istiqomah aja istiqomah berdoa 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 semoga apapun yang aku impinkan apapun yang keluarga kecil aku impikan di tahun ini tuh bisa dapet semua ya Allah amin nah ini storage yang kemarin datang ya teman-teman paket yang datang kemarin ternyata emang bener-bener berguna banget serius ini bener-bener berguna banget nanti bakalan aku taruh di itu ya di deskripsi box ya teman-teman Insyaallah ya kalau aku ingat ini bener-bener harganya murah dapet 7 pitch loh kalau sebelumnya itu aku tuh habis hampir-hampir habis 200 itu cuman dapet 4 pitch sedikit banget kan 4-4 3 gitu karena memang storage storage itu memang harganya lumayan anda ini aku yang nemuin ya Allah bener-bener Alhamdulillah aku seneng banget ya dikasih kayak gini seneng banget aku ngerasa kayak berguna banget ini storage boxnya terus ini aku lanjut sambil nata-nata ulang lagi ini ini juga biasanya box storage yang aku pakai itu nata barang-barang dapur kelengkapan dapur ini aku pindahin ke storage yang baru ya karena jauh lebih besar terus ini juga wadah-wadah ini tupperware ini aku nggak beli ya teman-teman itu dikado sama sahabat aku riris biasanya sih dipanggil betah lagi nonton nggak ya jadi ini bener-bener aku simpan kayak tupperware satu set gitu kok dilala pas banget warna pink ya padahal dia nggak tahu kalau aku suka warna pink sebenarnya aku tuh cuman dapur aja sih aku konsep pink cuman kalau untuk barang baju apapun itu aku nggak begitu suka sama pink namun-teman meseknya biasa aja gitu loh tapi kalau dapur aku suka aja gitu yang warna pink terus ini juga aku tata-tatain sekiranya kayak kukusan magicom itu juga aku masukin disini kan itu masih dipakai ya jadi aku masukin di storage pokoknya yang bener-bener masih dipakai aku masukin enggak aku buang terus itu juga aku pilih-pilih ini ini juga ada tutupnya panci nggak cukup di sini ternyata yaudahlah ini aja akhirnya aku tutup ulang nah itu mau jadi itu mainan beras teman-teman aku lupa kalau tutupnya itu ada di dalam kulkas makanya nggak ketutup ini mulai aku tata-tata ulang lagi ternyata memuat kayak gini ya Alhamdulillah semuanya bisa masuk kayak gini pokoknya bener-bener berguna banget ya teman-teman kalau punya storage kayak gini tuh bener-bener bermanfaat banget apalagi yang punya banyak-banyak barang yang masih kesimpan masih dipakai tapi jarang digunain gitu ya masukin di storage ini aja itu jadi bikin rapih terus ini juga wadah-wadah kayak food container ini aku tata-tata ulang lagi food container ini penting banget karena aku makanya harus aku simpen karena kan ini buat food prep ya teman-teman buat belanja mingguan di pasar dimasukin situ semua biar bahan-bahan makanan tuh awet dan lagi bikin kulkas kelihatan rapi ya ketimbang harus habis belanja dimasukin sekeresek-kereseknya di kulkas itu bakalan bikin bahan makanan cepat Hai busuk dan juga enggak rapi di kulkasnya ya terus ini aku tata-tata in ulang dan ini yang yang dari apa dari silikuk yang aku dapet endosiliku di Instagram itu aku taruh semua di raping yang satunya itu ya Iya karena nah barangkali aja nanti kalau waktu live itu ada yang tanya ada yang tepat jadi deket kayak gitu sedangkan yang aku taruh disini ini sekiranya yang nggak kepake Nah itu aku ada rantang juga belum aku unboxing gampang udah ya masih nggak sempet Ya Allah tahu juga masih belum kepake kan itu juga dikasih Alhamdulillah terus ini juga aku tata-tata in pokoknya ya untuk sementara kayak gini dulu aku entahlah ini mau ada stories lagi apa enggak teman-teman pokoknya ini sementara kayak gini dulu dan nanti kan aku juga mau ngasih air fryer buat teman aku ya air yang meko yang pink di sebelah situ sih ya nggak kelihatan itu nanti bakalan aku bungkusin buat teman aku aku kasih ke dia karena dia kapan hari itu tanya air fryer itu harganya berapa sedangkan dia tuh teman aku tuh baik banget sama aku super-super baik dalam keadaan aku waktu itu bener-bener pemasukan aku tuh nggak ada dia selalu bantuin aku teman-teman selalu percaya sama aku ya gitulah pokoknya mungkin buat dia uangnya kecil ya tapi buat aku ini uangnya banyak banget yang dipinjemin aku kapan hari itu jadi aku aku kayak ngerasa makasih banget gitu ya dan aku bener-bener ngerasa aku punya hutang budi gitu sama dia entahlah nanti kalau aku apapun yang bisa aku lakuin bakalan aku bantu ke dia dan itu aku juga punya air fryer air fryer di rumah kan ada beberapa jadinya bakalan aku kasihin aja itu dia yang meko sebenernya aku kasih yang mito cuman yang mito ini kapasitasnya kurang besar terus juga apa sih ini suhunya itu enggak bisa diatur jadi cuman 200 derajat kan sedangkan yang meko ping itu itu kapasitasnya besar teman-teman dan bisa diatur suhunya makanya itu aja yang kukasihkan ke teman aku nanti rumahnya di Bondowoso yang dulu ya tanda maruti netas aku hari ini karena masih banyak ya Assalamualaikum selamat menikmati